Masih terkait banjir, pemisah banjir yang sempat merendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dinilai juga disebabkan karena rusaknya pompa di pintu air Ancol. Pompa air yang tidak, maksud kami, yang ada juga tidak mampu bekerja dengan baik. Dan sudah ada rekan saya, Tika Beremau dan Gerald Duitama langsung dari pintu air Ancol, Jakarta Utara. Ya, Tika kita tahu bahwa pernyataan-pernyataan Gubernur Basuki Cia Purnama selama ini memastikan bahwa pompa-pompa air di sejumlah titik itu bisa beroperasi. Di sana, pantauan Anda, apakah memang terlihat adanya pompa air yang rusak? Ya, Carlos, benar sekali bahwa satu pompa air di Ancol yang kemarin dikabarkan rusak saat ini memang belum beroperasi karena masih diperbaiki. Dan pompa air tersebut memang rusak sejak kemarin pada Jumat dini hari kemarin dan penyebabnya adalah pompa air tersebut yang overload atau kelebihan beban air. Dan salah satu dari pompa air juga di sini yang sebelumnya dikabarkan sengaja dimatikan pada saat kejadian banjir yang mengenangi ibu kota di sejumlah kawasan di ibu kota, maksud kami, yaitu di wilayah Pademangan dan juga Gunung Sahari. Ini sengaja dimatikan karena menjadi cadangan apabila salah satu mesin pompa di sini terjadi overload atau kelebihan beban. Dan ini, Carlos, merupakan pengembangan dari kejadian banjir yang memang mengenangi beberapa kawasan di ibu kota pada hari Kamis kemarin. Dan sehingga membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama pada hari Jumat kemarin sempat memantau langsung atau mengunjungi kondisi pintu air dan pompa di kawasan Ancol dan Gunung Sahari. Dimana di sini Ahok sekedar informasi kembali bahwa ia heran mengapa Pademangan, Gunung Sahari ini tergenang pada hari Kamis kemarin dan ia juga heran bahwa air laut yang pasang. Padahal ketika ia melihat di CCTV, ketinggian air hanya mencapai 1,6 hingga 1,7 meter dan dari tinggi tanggul maksimal 2,8 meter dan dimana dia mendapatkan laporan bahwa selama ini ketinggian air pasang di Jakarta maksimal hanya 2,6 meter saja. Dan sebelumnya memang Ahok juga mendapatkan laporan bahwa ada pompa air yang tidak beroperasi atau sengaja dimatikan dan setelah ia mengecek ke salah satu lokasi yaitu di wilayah Ancol memang ia menemukan salah satu pompa air ini tidak beroperasi karena rusak. Carlos? Ya lalu upaya seperti apa Tika yang dilakukan untuk kemudian pencegahan ke depan agar supaya kejadian pompa rusak ini tidak terjadi kembali? Apa yang dilakukan di sana oleh para petugas? Ya Carlos sebelum saya menjawab pertanyaan Anda apa yang harus dilakukan agar pompa air tersebut bisa kembali beroperasi dan untuk mencegah kejadian banjir ini terulang kembali saat ini saya sudah bersama dengan salah satu petugas atau penanggung jawab pompa Ancol dia adalah orang yang sangat mengerti terkait teknis pompa di Ancol dengan Bapak Fufut Firmanda Selamat siang Pak Fufut Selamat siang Pak Fufut, di sini sudah berapa lama Pak menjadi petugas di sini? Dari 2010 Pak, di sini berapa jumlah pompa yang ada di pompa Ancol ini dan ada berapa Pak yang beroperasi? Untuk pompa Ancol jumlah totalnya ada 3 unit dengan kapasitas totalnya sekitar 13,10 kubik per detik Pak Fufut, ini kemarin kabarnya ada pompa yang rusak Pak, ini ada berapa Pak dan kapan pompa tersebut rusak? Untuk pompa yang rusak yaitu pompa nomor 3, 5 meter kubik per detik dengan tipe aksial ya, kerusakannya pun terjadi pada hari Jumat kemarin jam 5 pagi Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya karena memang pompa kita kan running selama 24 jam non-stop, jadi memang ada sedikit trouble di bagian elektrikalnya Oke Pak, ini tadi Bapak mengatakan bahwa pompa tersebut rusak pada Jumat dini hari, sedangkan kejadian banjir kan hari Kamis kemarin Pak, ini berarti sehari setelah kejadian banjir? Begitu Pak? Betul, betul Dan memang Pak, kemarin ada satu pompa lagi yang dikabarkan sengaja begitu dimatikan, itu alasannya apa Pak? Pada alasannya tidak ada pompa yang dimatikan, tapi memang pompa itu punya sistem proteksi, ketika dia overload, dia akan mati secara otomatis Dan untuk menghidupkannya kembali, ini memang butuh waktu supaya pompa ini berada dalam kondisi normal kembali, baru bisa disetar kembali Berarti sekali beroperasi, disini tadi kan ada tiga pompa yang ada, sekali beroperasi itu memang tiga-tiganya jalan atau cuma dua? Pada dasarnya sesuai SOP yang bisa beroperasi dua, tapi memang jika memang kondisinya sangat ekstrim dan harus diharuskan, ya bisa kita operasikan tiga-tiganya Pak, yang terakhir nih Pak, kira-kira solusi apa sih Pak yang, kira-kira Bapak, menurut Bapak, solusi apa yang harus dijalankan atau langkah apa yang harus diambil agar tidak terjadi lagi nih Pak, kendala-kendala teknis seperti ini Pak? Ya, yang paling simpel sih mungkin untuk penambahan kapasitas pompa atau penambahan unit pompa, juga normalisasi saluran-saluran airnya ya di kanal ancolnya Juga dihimbau pada masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran air karena memang ini menjadi kendala yang sangat mengganggu untuk operasional pompa kita gitu Padahal memang banyak sampah sekali di pompa ancol ini Terima kasih Pak Fubut atas informasinya Pak Nah itu Carlos tadi wawancara singkat kami dengan penanggung jawab pompa air di ancol Dia menghimbau bahwa masyarakat pun juga harus berpartisipasi agar tidak membuang sampah di area pompa Dan memang di sini pompa ada tiga yang beroperasi di mana dua pompa ini sudah beroperasi sejak tahun 1997 dan satu pompa ini beroperasi dari tahun 2013 Dan memang yang tengah rusak saat ini adalah pompa yang telah beroperasi dari tahun 1997 dan kita berharap agar nantinya pompa-pompa tersebut dapat baik atau dapat dioperasikan kembali Agar tidak terjadi lagi banjir di Jakarta apabila musim penghujan tiba Carlos Baik kita artinya butuh kapasitas pompa air yang lebih baik dan juga penambahan unit Dan tentunya berharap tadi bahwa kemudian himbawan agar warga tidak membuang sampah bisa didengarkan Terima kasih Tika Biramau dan Gerard Duitama langsung Terima kasih Tuhan